kita masuk ke nomor 19 jadi disini ada 8 per 5 kuadrat ditambah 11 per n kuadrat sama dengan 3 jadi kalau ada pekurungan lebih baik kita bongkar dulu kurungnya 8 pangkat 2 adalah 64 5 pangkat 2 adalah 25 ingat konsepnya kalau di dalam kurung dipangkatkan maka pangkat ini milik dari semua komponen yang ada di kurung kalau ada perkalian pembagian di dalam kurungnya ditambah 11 per n kuadrat sama dengan 3 konsep seperti biasa kali silang kali silang kali bawah jadi 64 n kuadrat ditambah 11 kali 25 ingat ya kalau perkalian 11 itu tinggal dipisahkan angkanya 2, 5 ditambahkan angkanya 275 per 25 n kuadrat dikalikan sama dengan 3 lanjut kita over ke samping berarti 64 n kuadrat berarti 64 n kuadrat ditambah 275 sama dengan 3 kali 25 75 n kuadrat gitu ya 75 nah selanjutnya n kuadrat ini kita satukan 64 n kuadrat disini kesana gitu ya tapi tulisnya di kiri berarti 75 kurang 64 adalah 11 ya 11 n kuadrat sama dengan 275 nah n kuadratnya gimana ingat 275 tadi perkalian 11 kali 25 ya karena ini ada 11 berarti langsung aja nih 11 kali 25 dibagi 11 gitu ya jadi sebelahnya pindah gitu tinggal kita caret disini nah n kuadrat adalah 25 maka nilai n adalah akar dari 25 yaitu plus min 5 ya jangan lupa bukan hanya 5 ya tapi plus min 5 karena 5 kali 5 25 min 5 kali min 5 juga 25 silahkan dipelajari jadi terima kasih Terima kasih.